Produk kembar, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra Facelift 2022 meluncur bareng. Toyota Calya dan Daihatsu Sigra sama-sama mendapat ubahan namun ada detail perbedaan. Untuk perbedaan Toyota Calya dan Daihatsu Sigra lengkapnya dijelaskan Harimi Chaksono, Product Planning Departemen Head PT Astra Daihatsu Motor ADEM. Kami melakukan sejumlah penyegaran pada eksterior dan interior Daihatsu Sigra, jelas Hari. Pada eksterior Daihatsu Sigra 2022 kini dibekali grill, smoke LED, spion luar berwarna hitam. Pelek 14 inci Daihatsu Sigra 2022 sekarang punya desain dan finishing baru. Juga antena Daihatsu Sigra 2022 sekarang model sirip hiu alias shark fin antenna. Pada bagian interior, suasana kabin Daihatsu Sigra 2022 kini menjadi lebih gelap. Ditunjang aplikasi clear hitam di area dashboard, headlining, sunfisor, assist grip, rear air cirkulator dan frame lampu interior. Selain itu, penyegaran juga terdapat pada area jok warna hitam dengan aksen bintik-bintik warna merah. Aplikasi warna hitam ini agar interior tidak mudah kotor, ungkap hari. Daihatsu New Sigra 2022 juga dibekali warna baru, yaitu Scarlet Red Metallic. Daihatsu Sigra 2022 tersedia dalam 10 varian dengan harga mulai dari 129.500.000 rupiah sampai 174.700.000 rupiah on the road DKI Jakarta. Untuk Toyota Kalia ubahannya juga nggak berbeda dengan Daihatsu Sigra. Toyota Kalia 2022 juga dibekali grill baru berlapis krom, smoke-led headlamp, retractable outer mirror, pelek alloy 14 inci two-tone krom dan hitam, dan shark fin antenna. Masuk ke kabin, terlihat perbedaan antara Toyota Kalia dengan Daihatsu Sigra terbaru. Kini interior Toyota Kalia 2022 terbaru pakai clear two-tone coklat dan hitam pada bagian dashboard. Paduan clear coklat dan hitam ini juga ditemukan di jok. Untuk atap Toyota Kalia 2022 kini pakai clear hitam. Head unit Toyota Kalia 2022 pakai AVX yang dilengkapi Bluetooth connection tipe E, atau smartphone mirroring connection tipe G. Untuk harga Toyota Kalia EMT dijual Rp 161.500.000 rupiah, GMT Rp 167.000.000 rupiah, dan GAT Rp 181.100.000 rupiah on the road DKI Jakarta. Sigra VS Kalia merupakan dua pilihan mobil keluarga murah dengan banderol Rp 150 jutaan. Lalu, apa saja yang membedakan antara kedua mobil bersaudara ini? Persaingan mobil Sigra VS Kalia memang masih menjadi perdebatan. Pasalnya kedua mobil keluarga Rp 150 jutaan ini memiliki kapasitas tujuh tempat duduk yang menawarkan kapasitas kabin yang lega dan fitur yang tak kalah dibandingkan pesaingnya di segmen yang sama. Bagi Anda yang masih bingung memilih di antara dua model yang bersaudara ini, berikut perbedaan antara Daihatsu Sigra VS Toyota Kalia berdasarkan pengalaman memilih mobil dari cintamobil.com Eksterior Sigra VS Kalia Sejak ubahan pada generasi pertama pada tahun 2016, Toyota dan Daihatsu sama-sama merevisi tampilan dan menambah fitur baru pada facelift tahun 2019 lalu. Dikembangkan dan menggunakan platform yang sama, tentu saja tidak ada perbedaan signifikan yang jelas terlihat pada mobil ini. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, beberapa perbedaan mendetail bisa ditemukan. Contohnya saja eksterior Daihatsu Sigra menggunakan aksen krom yang lebih dominan dibandingkan Kalia. Desain grill atas dan bawah dibuat terpisah dengan palang yang menyatukan lampu kabut di kedua sisi. Sedangkan Kalia menggunakan gaya trapezium terbalik untuk grill depan. Kromah lampu kabut terlihat lebih tinggi dengan posisinya lebih ke bawah dibandingkan Sigra. Meskipun Velt sama-sama mengadopsi gaya tuton, tapi Kalia menggunakan gaya besar dan kecil. Kedua mobil juga sudah menggunakan teknologi LED pada lampu depan yang lebih terang dan menghemat daya. Namun yang membawa kelebihan Daihatsu Sigra dibandingkan Kalia adalah hadirnya talang air yang mampu mencegah masuknya air dan berguna pada saat musim hujan. Interior Sigra VS Kalia Mengulik bagian kabin Daihatsu Sigra dan Toyota Kalia yang bisa dibilang lega, mobil ini memiliki tiga baris dan mampu menampung hingga tujuh orang. Dengan platform yang sama, ternyata ada beberapa perbedaan mendasar yang bisa ditemukan pada kedua mobil ini. Varian tertinggi dari interior Toyota Kalia dibuat lebih elegan menggunakan kombinasi warna hitam dan coklat. Sedangkan interior Daihatsu Sigra menghadirkan kombinasi hitam dan abu-abu. Sedangkan untuk ruang bagasi serta kepraktisan di dalam kabin tak begitu jauh berbeda. Perbedaan lainnya bisa ditemukan pada kehadiran headrest. Sigra hanya menggunakan enam headrest, di mana baris kedua hanya menggunakan dua headrest. Di sisi lain, Kalia memiliki total tujuh headrest, menopang tiga headrest di baris kedua yang menawarkan keamanan yang lebih baik bagi penumpang di tengah. Pilihan mesin Sigra VS Kalia Sigra dan Kalia sama-sama menggunakan mesin 1.2 liter 3NR V4 silinder berteknologi DOHC dan dual VVTi. Keduanya mendapatkan tenaga maksimal 88 PS pada 6000 rpm dan torsi puncak 108 Nm pada 4200 rpm. Tenaga disalurkan ke roda belakang melalui pilihan transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Namun yang membedakannya adalah mesin 1 KRV dengan teknologi VVTi dan DOHC pada Daihatsu Sigra. Mesin ini lebih irit karena menggunakan konfigurasi tiga silinder. Sedangkan tenaganya jauh lebih rendah dengan 67 PS pada 6000 rpm dan torsi 89 Nm pada 4400. Sayangnya mesin ini hanya ditawarkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Fitur infotainment dan keselamatan Dengan harga yang ditawarkan, tentu saja kedua mobil ini memiliki fitur yang cukup lengkap. Tipe tertinggi dari kedua mobil ini sudah memiliki pengaturan spion elektrik, head unit layar sentuh, pengisi daya untuk smartphone Anda, sampai dengan fitur keamanan seperti imobilizer dan alarm. Daihatsu Sigra sendiri menawarkan berbagai fitur baru, seperti sensor parkir depan dibantu dengan kamera parkir mundur yang berguna untuk mencegah terjadi benturan atau kecelakaan ketika mobil sedang berkendara di jalanan yang sempit maupun di tempat parkir. Dan bagi Toyota Calya yang memiliki banderol yang cukup tinggi sudah mendapatkan fitur kenyamanan layaknya mobil baru lainnya, yaitu audio steering switch. Fitur ini akan memudahkan Anda mengatur sistem hiburan tanpa harus melepas tangan dari lingkar kemudi. Kedua mobil juga sudah mendapatkan fitur keselamatan anyar, seperti anti-lock braking system ABS, yang membantu mencegah roda terkunci ketika Anda melakukan pengereman mendadak. Dilengkapi pula dengan elektronik brake distribution dan dual airbag, harga Daihatsu Sigra dan Toyota Calya 2021. Kepuasan dalam memilih tipe Daihatsu Sigra menjadi salah satu kelebihan tersendiri pada mobil ini. Ada 10 tipe Sigra yang bisa dipilih, mulai dari mesin 1.0 liter dan 1.2 liter, pilihan tipe D, M, dan X, serta mode transmisi manual dan otomatis. Harga Daihatsu Sigra bisa dibilang sangat terjangkau sebagai mobil baru berkapasitas tujuh tempat duduk. Varian terendah 1.0 DMT dibanderol mulai dari Rp120 jutaan, sedangkan varian tertinggi Sigra 1.2 RDLX dengan harga Rp163 jutaan. Dibandingkan Sigra, tipe Calya memang tidak begitu banyak. Hanya ada dua pilihan tipe yang tersedia, yaitu 1.2 E dan 1.2 G, dengan satu model STD, atau mobil dengan tipe standar Toyota tanpa fitur anti-lock braking system ABS. Kedua tipe tersebut dipasangkan dengan transmisi otomatis dan manual. Harga Toyota Calya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan Sigra. Contohnya saja varian 1.2 EMT STD sebagai tipe terendah dihargai mulai dari Rp146 jutaan, sedangkan Calya 1.2 GAT yang merupakan tipe tertinggi bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp167 jutaan saja. Keunggulan Sigra VS Calya terdapat pada harganya yang terjangkau, ruang kabin yang lega dengan tiga baris tempat duduk. Walaupun baris ketiga tidak terlalu lega untuk penumpang dewasa, tapi yang membuat mobil ini digemari tentu saja konsumsi bahan bakarnya yang lebih irit dibandingkan pesaingnya yang lebih tinggi.